oke kembali lagi di channel pak guru motovlog apa kabar kalian semua semoga baik-baik aja ini saya di pinggir persawan ya ponprogo ini temanya bukan tentang lingkungan tapi masih seputar masalah motor jadi kali ini saya mau ganti oli sih untuk vario ini sama service-service nah olinya saya mau nyoba oli sesat ya ini dia olinya Fertamina Mediterranean SX ya jadi ini adalah oli diesel sebenarnya peruntukannya nah saya sudah lama sih di Facebook itu ikut grup long drain interval community LDIC itu jadi bahas tentang bagaimana penggunaan oli yang drain nya lama atau penggantiannya lama jadi sepeda motor itu bisa menggunakan oli mobil PCO ya passenger car oil sama HDEO itu oli diesel kendaraan berat Hei apa Hei heavy duty engine oil ya Nah itulah kalau salah nanti ya di koreksi jadi saya mau nyoba ini Pertamina Mediterranean SX ini oli diesel ya speknya seperti ini dia api service CH4 saya nya 1540 jadi ini cukup kental ya sebenarnya untuk Matic mungkin ini cukup kental karena untuk vario 110 seperti ini saya kira itu olinya di 1040 atau dibawahnya ya ini 1540 nggak apa-apa sih saya pilih ini karena yang pertama dia murah ya maksudnya ini harganya berkisaran di 40ribuan kemudian speknya seperti ini api service CH4 SJ nah ini digunakan untuk transportation and industrial diesel engine oil ya jadi digunakan untuk mesin diesel ukurannya satu liter saya nya 1540 jadi ini nanti akan sisa sih sisa 200 ml nah ini nah ini bahasa-bahasa marketing ya sebenarnya tapi ada yang meditran itu yang apa ya cuma apa namanya single grade ya cuma 40 aja biasa saya nya itu jangan dipakai karena pasti nggak enak ya bawahnya jadi pilih yang multigrid seperti ini 1540 jadi ketika dingin itu 15 viskositas olinya tapi ketika sudah panas itu viskositasnya 40 ya kalau yang meditran X atau C ya itu cuma 40 aja single grade jadi pakai yang ini nah nanti kita coba rasa-rasanya berikutnya seperti apa jadi ini sedikit gambling ya jadi banyak yang pro dan kontra ya motor kok pakai oli diesel blablabla dan sebagainya nggak papalah kita coba aja kalau kita belum mencoba itu kita nggak tahu gimana rasanya nah nanti kalau ada sesuatu nah baru kita curhat curhat di video selanjutnya oke doakan aman ya mesinnya yang jelas ini tujuan saya untuk long drain ya jadi penggantiannya bisa lebih dari interval 2.500 keatas lah oke ya seolah-olah ngisi oli padahal udah diisi ke hari ini saya mau review untuk penggunaan ini oli sesat ya Pertamira mediterran estik dengan saya 1540 ya jadi ini oli diesel cukup kental ya eh gimana rasanya setelah penggunaan beberapa kilometer sudah sekitar 1000 km ya kemarin isinya kalau nggak salah di Rp27.000 sekurang sudah Rp28.000 jadi sudah kerasa ya harusnya sudah kerasa hasil asli dari olinya olinya itu karena sudah masuk masa break-in Oke kita coba kok nggak mau nyata ter oh ini ya kalau starternya halus tapi kadang kalau pas pagi itu agak berat ya mungkin karena olinya kental itu tadi kita jalan kembali lagi di channel pak guru motovlog apa kabar kalian semua semoga baik-baik aja eh ini udah lama banget saya nggak nge-vlog sambil berangkat kerja atau ke sekolah mungkin kalau sekarang itu untuk siswa-siswa libur ya maksudnya nggak masuk sekolah tapi kalau guru itu termasuk Oke lanjut kita mau review untuk penggunaan oli sesat yaitu oli Meditran S8 saya 1540 motivasi saya untuk tahu ya apakah bisa longdrain kemudian rasanya gimana ya filmnya gimana kalau di Facebook itu kan ada grup yang membahas tentang penggunaan oli diesel maupun oli mobil ke sepeda motor ya jadi maksudnya penggunaan oli diesel sama oli mobil itu biar bisa penggunaannya lebih lama longdrain jadi bisa apa ya berpengaruh baiklah pada lingkungan nggak sering sering ganti oli itu maksudnya Oke kesan pertama ketika pas tak isi kemarin dengan Meditran S8 itu adalah berat rasanya berat ya Oh saya bisa apa ya enggak heran sih karena memang dia saya nya 1540 ya jadi untuk angkatan pertama dia cenderung berat ya kalau rekomendasi oli Honda itu kalau enggak salah ya itu kan 1040 ya kalau enggak salah jadi memang untuk angkatannya berat ya untuk akselerasi-akselerasi dia di servis kemudian ganti oli itu kayaknya bebel gitu ya mungkin karena memang untuk metik-metik yang terbaru ini dia spek olinya Oh membutuhkan oli yang lebih encer ya tapi untuk motor-motor lama kemungkinan ini masih bisa masuk yang telah di mesinnya masih agak renggang ya kalau motor-motor baru itu kan udah gapnya tipis-tipis banget jadi membutuhkan oli yang lebih hancar untuk akselerasi juga dia juga kayaknya nahan banget sih harus pakai gas gede nah ini pakai gas gede dia mau baru mau 50 aja kalau biasanya sih Oh gas sedangkan itu 60 70 itu cepat kalau ini gas gede tuh 60 aja agak lama ya kerasa ada yang nahan di mesinnya gitu biasanya kalau oli-oli yang standar motor itu 80 dia cepat ini lama banget ini loh 60 mau ke 70 aja lama harus pakai gigi apa gigi besar penarik gasnya harus lebih dalam kemudian yang tak rasain selama hampir 100.000 km pemakaian meditran sq ini adalah karena tarikannya berat itu konsumsi BBM nya jadi naik ya maksudnya jadi lebih boros karena untuk mencapai kecepatan tertentu atau untuk akselerasi dia harus harus menarik gas lebih dalam lagi nah ini 70 aja lama ya biasanya kalau disini saya itu 80 itu cepat coba kita tes akselerasi Oh ini sudah gas gede nih 80 itu lama banget 90 dia akan lebih boros di BBM karena untuk akselerasi dia harus menarik gas lebih dalam ya jadi agak gimana gitu untuk motor harian karena kalau saya sendiri motor harian itu masih cari apa namanya kiritnya ya jadi jadi saya rasa untuk meditran sq ini ya di metik vario saya itu kayaknya kurang recommended sih tapi saya tidak menjatuh untuk motor-motor lain ya ini yang tak rasain di vario 110 bisa saja di motor yang lain itu rasanya beda kayaknya ini harus ganti sih saya juga kepengen ya apa namanya bisa long drain tapi enteng untuk hariannya kalau ini terlalu berat mungkin tuh motor-motor keluaran lama itu bagus ya tapi dia ada keunggulan ya eh ya maksudnya kelebihan ya bukan keunggulan dia itu senyap kayaknya cocok untuk motor yang mau dijual biar kelihatan mesinnya halus itu diisi oli meditran sq ini kalau vario saya ini kan ketika jalan kemudian gasnya ditutup ya gasnya ditutup jalannya lambat gitu kan sering ada suara teg-teg-teg-teg-teg di kayak di apa ya kayak di CVT nya itu dia senyap ya enggak ada jadi memang oli ini bisa meredam sih untuk suara-suara kasar di mesin saya kira itu memang tipikal ori yang kental ya kemudian oli ini kan satu liter ya dia juga sisa dan sisanya itu bisa buat mengganti oli gardan ya plusnya itu sambil ganti oli mesin dia juga bisa nganti oli gardan karena oli gardan sendiri bisa pakai oli mesin ndak ada spesifikasi khusus ya jadi enggak perlu beli-beli oli yang khusus gardan itu enggak perlu dan di gardan juga dia lebih halus tapi kalau saya kurang recommended sih untuk msx di vario 110 led ini berat ya untuk harian apalagi untuk di jalur kota yang butuh stop and go itu berat banget apalagi di gunung ya kalau saya itu kan aslinya orang gunung itu lebih berat untuk nanjak-nanjak itu kayak terbebanilah mesinnya nah itu sedikit review tentang meditran sx ini jadi saya memang baru mau nyoba ini oli sesat ya oli HDEO PCMO dipakai di motor ya besok kita coba-coba lagi oli yang lain semoga bisa dapat oli yang bagus ya maksudnya pas ya bisa juga long drain dan performanya juga enak nah saya pakai msx ini memang yang pertama itu dari segi ekonomisnya ya dia lebih murah ya jadi saya ya pengen bertahap aja nyoba dari yang murah-murah dulu siapa tahu kan ya yang murah udah enak gitu tapi ternyata harga itu juga berpengaruh ya kalau orang Jawa itu energo nerupo gitu ya jadi ya kurang pas aja sih di vario ini kalau di review-review di Facebook itu katanya sih kalau pas sudah lama maksudnya penggunaan dah lama itu udah mulai enak ya tapi kok saya agak pesimis ya ini sudah masuk 1000 km itu masih berat mungkin itu penggunaan di motor-motor yang eh maksudnya dengan CC yang besar ya maksudnya mungkin motor-motor eh support ya atau motor yang berat mesinnya panas itu mungkin oke lah karena ini kalau mesin masih dingin itu memang bener-bener nggak enak jadi kurang recommended oke gitu aja video dari saya semoga bermanfaat bagi yang punya pengalaman dengan oli sesat khususnya mediteran esik nanti bisa tulis komen di bawah mungkin ada yang berbeda dengan saya Oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment share dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati